sub indo by broth3rmax di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas gaji para youtuber ya guys gimana kabarnya kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja murah reseki dan panjang umur amin sebelum kita masuk ke pembahasannya saya mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya ketika saya mengupload video kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya kita langsung saja ya guys akan mengulas dan membahas secara terperinci pendapatan Ata Halilintar melalui fakta dan data dari social plate dengan profil atau channel bernama Ata Halilintar guys Ata Halilintar sendiri telah mengunggah atau mengupload video sebanyak 1146 video dan telah mendapatkan pelanggan atau subscriber 26 juta lebih guys dan videonya telah tayang 3 miliar lebih country atau negara yaitu Indonesia guys kemudian channel tipenya yaitu entertainment atau hiburan dan Ata Halilintar telah bergabung berpartner bersama youtube yaitu pada 26 Januari 2014 guys dan Ata Halilintar sendiri mendapatkan kelasnya yaitu total grade amin guys dan social plate rank 3174 subscriber rank 117 video viewers rank 1086 dan country rank mendapatkan nomor 1 di Indonesia guys dan entertainment rank nomor urutan ke 35 dan Ata Halilintar telah mendapatkan 100 ribu subscriber dalam 30 hari terakhir dan berapakah pendapatan Ata Halilintar dalam sebulan terendah dan tertinggi dalam 1 bulan kita langsung akan masuk ke pembahasannya guys Ata Halilintar mendapatkan 4200 dolar guys itu dalam 1 bulan terendah dan mendapatkan 67200 dolar guys kita langsung akan konferensikan ya guys pendapatan terendahnya yaitu 4200 guys dan kita bisa lihat disini ya 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.000 lebih ya guys 14.000 lebih ya guys kemudian kita akan konferensikan ya guys berapakah pendapatannya dalam terendah yaitu 4 yaitu 4200 ya guys 4200 gini ya guys kita bisa lihat ya maka Ata Halilintar akan mendapatkan dalam sebulan paling rendah yaitu 59 juta lebih guys ya kemudian kita langsung saja pendapatan Ata Halilintar yaitu dalam saat tertinggi dalam 1 bulan yaitu 67.000 guys 67.200 guys 67.200 guys gini ya guys maka Ata Halilintar akan mendapatkan 951 juta lebih guys yaitu pendapatan tertingginya dalam 1 bulan kemudian kemudian kita akan konferensikan lagi pendapatan Ata Halilintar terendah dalam 1 tahun yaitu 50.400 guys 50.400 50.400 ya guys gini guys maka Ata Halilintar akan mendapatkan 700 700 juta lebih ya guys itu pendapatannya dalam 1 tahun terendah kemudian pendapatan Ata Halilintar tertingginya yaitu 800 ribu guys 800 ribu lebih ya guys kita bisa lihat disini 800 ribu lebih 800 ribu lebih ya guys 800 nah gini ya guys 800 800 7.000 guys yang gini guys ya kurang lebih kayak gini maka Ata Halilintar akan mendapatkan kurang lebih 11 miliar lebih dalam 1 tahun terakhir guys ini ya Ata Halilintar akan mendapatkan 11 miliar itu pendapatan tertingginya dalam 1 tahun wow luar biasa ya guys demikian ya guys pembahasan dari saya semoga memberikan manfaat kepada kalian semua untuk memotifikasi untuk selalu bersemangat membuat konten-konten yang berbeda dan menghibur masyarakat guys silahkan ya untuk yang mau request bisa tuliskan di kolom komentar siapa atau channel apa yang akan kita bahas selanjutnya demikian video dari saya semoga memberikan manfaat ya guys demikian yang saya sampaikan semoga memberikan manfaat guys jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol si loncengnya demikian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh